Intro Dalam rangka menjamin HH anak serta mengantisipasi terjadinya bullying di lingkungan sekolah Pemerintah Kota Pekalongan bersinergi dengan kantor Kementerian Agama setempat Mendorong dan memfasilitasi madrasah di bawah Ngaungan Kemenak Kota Pekalongan Untuk melakukan deklarasi Madrasah Ramah Anak Dengan adanya deklarasi Ramah Anak, seluruh warga sekolah di satuan pendidikan Dan seluruh stakeholder terkait diajak untuk berkomitmen Dalam menjamin terwujudnya sekolah yang betul-betul ramah bagi anak Salah satunya tidak hanya kekerasan dan bullying dalam bentuk apapun kepada anak didik Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim Usai menghadiri deklarasi Madrasah Ramah Anak di MA Kieheji Syafi'i Pekalongan menyampaikan Apresiasi dan mendukung atas langkah yang telah dilakukan MA Kieheji Syafi'i Akrom Dalam menindak lanjuti kebijakan dari pemerintah pusat Melalui kemen PPA, kemedikbud, dan kemenek yang saat ini terus menggelorakan gerakan nasional Hingga daerah dalam mewujudkan lingkungan yang sekolah ramah anak Zainul menilai jika di lingkup Madrasah yang telah berbasis pelajaran diniah keagamaan Permasalahan bullying ini relatif sangat kecil terjadi Kendati demikian hal ini tetap perlu diwaspadai Saya yakin kalau Madrasah yang sudah berbasis dengan pelajaran atau materi pembelajaran diniah keagamaan Insya Allah masalah bullying ini relatif sangat kecil Namun demikian juga tetap perlu kita waspadai Bisa jadi sumber perundungan ini kemungkinan dari luar Sehingga tadi juga dalam sanggutannya Bu Kepala Madrasah Menginginkan termasuk didukung oleh Pak Lurah Buaran Keratinan Tidak ada semacam perkelahian pelajar Kalau dari sekolah insya Allah sudah dijamin oleh Bu Kepala Madrasah Alia Jadi kami sangat apresiasi dan mendukung gerakan dari sekolah maupun Madrasah ramah anak ini Sementara itu Kepala DMPPA melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DMPPA Sekaligus Ketua LPPAR Kota Pekalongan Nur Agustina Menyambut baik atas deklarasi Madrasah Ramah Anak DMA Kieheji Syafiibuaran Kota Pekalongan Kegiatan tersebut merupakan sekolah yang ke-31 tahun ini Yang telah bertekad menjadi SRA atau Sekolah Ramah Anak Menurutnya dalam perwujudan deklarasi SRA ini Penting di dalamnya terdapat komitmen bersama antar unsur yang terlibat Baik pemerintah, lurah, bebinsa, bebinkan tipmas, wali murid, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya Yang mendukung bersama agar mewujudkan perkembangan sekolah yang ramah anak Penting deklarasi itu karena komitmen Jadi seperti hari ini Pak Lurah hadir, Pak Lurah jadi tahu ada sekolah di sini Pak Bebinkan tipmas, Pak Bebinsa Memangku kepentingan semuanya lah yang nanti akan support bersama-sama Agar komitmen perwujudan sekolah ramahannya bisa didukung oleh semuanya Termasuk orang tua, wali murid, siswa Kemudian juga acara deklarasi itu bisa menunjukkan perkembangan Perkembangan kondisi sekolah Jadi Kepala Sekolah tadi bercerita bahwa di MA ini luar biasa Karena selama ini memang tidak ada kasus-kasus buli Tetapi bukan berat itu kita harus terlena kan Jadi ada inovasi-inovasi baru untuk mengimplementasikan indikator-indikator sekolah ramah anak Kintana Akhna Batik TV melaporkan Terima kasih telah menonton!